Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Senin, 24 Juni 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten menggarai dari cerah berawan hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten menggarai dari cerah berawan hingga berawan tebal. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten menggarai timur dari cerah berawan hingga berawan tebal. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagekiyo dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada dari cerah berawan hingga berawan tebal BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Endek, Kabupaten Endek dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di kota Mau Mering, Kabupaten Sika dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di kota Lewaleba, Kabupaten Lembata dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 24 Juni sampai 25 Juni 2024 Tinggi gelombang 1,25 hingga 2 meter berpeluang terjadi di Laut Sau, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 selamat menikmati Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia